Halo friend, info terbaru dari dunia musik dalam High 5 Minutes balik lagi dengan nyuguhin info musik dari musisi Indonesia hingga mancanegara simak sampe akhir ya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya lo gak ketinggalan info menarik dari High check this out Info pertama, bocahnya trik sabotase panggung up scene extreme fest 2021 bukti kalau musik cadas bisa dinikmati sama berbagai kalangan kembali hadir di hadapan mata kita seorang balita kecil tertangkap kamera sedang mengambil alih panggung di up scene extreme metal festival 2021 di battlefield truth north, republik ceko bulan lalu dalam merekaman video yang viral ini, sang bocah tampaknya gak terpengaruh dan bahkan seneng dengan kebutalan musik yang dibawakan band grindcore di belakangnya untung aja nih, balita tangguh ini menggunakan pelindung telinga saat berlarian dan seakan menjadi magnet utama bagi penampilan beringas dari band ceko force of hell pada satu titik, balita itu duduk di depan panggung saat para metalhead berambut panjang melakukan headbanging di depannya info kedua, dikritik karena gonta ganti genre, machine gun kelly, utarain komentar pedas produktivitas seorang penulis lagu dan musisi emang ditentukan banget dari referensi yang jadi patokan buat mereka kadang terpaku pada satu batas tertentu tapi gak jarang juga musisi yang benar-benar mencari dan mengeksplorasi apa yang mereka pengenin keduanya tentu juga punya potensi keberhasilan dan kegagalan yang sama nah, bagi seorang machine gun kelly, yang terbilang sangat produktif eksplorasi dan pencarian atas gaya bermusik nampaknya udah jadi SOP wajib buat dia untuk bikin lagu beberapa hari lalu, Doi baru banget ngumumin kolaborasinya yang kesekian bareng Travis Barker lewat single Paper Cuts yang juga jadi opener buat albumnya yang akan datang Born With Horns yaudah bisa ditebak tentu aja, rilisnya lagu ini mengundang banyak komentar dan reaksi warganet pada lagu ini, MGK dan Travis emang banyak bermain-main dengan vibe pop-punk banget malah untuk single ini, Doi keliatan lebih ngerok Arctic Monkeys segiap rekaman album baru di sebuah pantai lama gak kedengeran kabarnya, Arctic Monkeys akhirnya ngasih isyarat dan kabar buat album baru yang ditunggu-tunggu banget sama para penggemar mereka sebuah venue tenang yang hanya berjarak 2 jam dari London di area pantai Suffolk grup tersebut lagi fokus merekam album ketujuh mereka antara bulan Juni dan bulan Juli kabar ini tentu jadi motivasi utama buat para penggemar Arctic Monkeys di seluruh dunia toh sang drummer Matt Helder juga udah konfirmasi di bulan Januari lalu kalo EM emang lagi nelesain album dari musisi Indonesia nih friend voice of budget prod ingin orang-orang lebih toleran se-musik di God allow me please to play music Siapa band metal paling metal di Indonesia? kalo Hai bilang sih voice of budget prod atau TOB pada setuju gak? lihat aja mereka, remaja, bertiga, hijaban semua, dari garut, tapi mainin extreme metal tentu aja banyak stigma negatif mengarah ke Firda Marcia Kurnia, Widi Rahmawati dan Ois Sipdi Aisyah bahkan segala caci dan backlash bikin mereka hampir mundur dari dunia musik pada 2016 untungnya aja ada Abah Erza Satya, guru VOB yang selalu ngedukung mereka berkarya bareng Abah, VOB bikin lagu dengan judul keren banget God allow me please to play music perjalanan lagu ini juga unik so berawal dari jamming di kampung halaman hingga terus berkembang setelah VOB dapet mentor dari Steffi Item yang dikenal dari band Andre and the Backbone and Dead Squad terus Alan Musiva dan Andian Gorus dari Hell Crush serta Gusti Handy dari Gigi nah itu dia info terkini dari Hi5MinuteFriend jangan lupa subscribe dan like ya